Suami aktris cantik Titik Kamal, Christian Sugiono, memang terkenal sebagai seorang aktor yang jago dalam berakting, hingga banyak membintangi sinetron dan juga film layar lebar. Namun di luar pekerjaannya tersebut, Christian diketahui merupakan seorang pengusaha sukses di bidang media online yang bisnisnya tersebut bisa terlihat dalam bentuk website serta vlog. Selamat malam internet, nama gue Christian Sugiono, atau biasa dipanggil Tian, atau teman-teman SMA gue biasa menggil gue Bule, atau teman-teman yang lebih deket lagi biasa menggil gue Sugi, atau orang yang kebanyakan nonton infotainment dan sinetron dan tabloid dan lain sebagainya biasa menggil gue kadang-kadang, eh itu suaminya Titik Kamal kan? Sebenarnya channel Youtube gue udah bikin tahun 2008, cuman kan waktu itu Youtube belum heboh kan? Gue bikin, gue emang seneng dari dulu seneng bikin video, selalu gue bikin video, gue upload, cuman bentuknya bukan vlog gitu. Kalau misalnya channel Youtube gue sih ya ada beberapa video yang banyak-banyak kan video traveling, karena gue lebih seneng sebenarnya videografi, gue lebih seneng main drone, underwater, lagi jalan-jalan gitu. Lalu seperti apa konten yang dibagikan oleh Christian dalam vlog channel miripnya itu? Gue mungkin gak akan terlalu expose kehidupan pribadi gue seperti yang lain-lainnya gitu ya, karena gue gak terlalu seneng orang tahu kehidupan pribadi gue seperti apa, tapi gue akan expose, gue akan menampilkan mungkin lebih ke opini gue terhadap sesuatu gitu, pendapat gue terhadap sesuatu. Dan tentunya Christian pun tak lupa untuk membagikan tips penting bagaimana menjadi seorang vlogger yang baik, agar konten yang dibagikan menarik bagi para netizen. Kalau mau bikin vlog tuh yang penting lo harus tahu mau ngapain gitu kan, kadang-kadang kalau gue lihat disini banyak orang vlog cuman, hai hari ini gue mau kesini, 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 ya oke seru buat lo dan teman-teman lo gitu ya, cuman buat the audience ya sebenarnya gak apa-apa juga, mungkin dia buat kenangan-kenangan daya, cuman ya tadi mau ngapain, kalau misalnya mau dapetin penonton banyak ya kalian harus tahu, pertama penonton kalian itu siapa. Kalau misalnya gue ingin menampilkan apa adanya gue, gue ingin beropini terhadap sesuatu ya, jadilah be yourself gitu, gak usah terlalu ngikutin yang kanan-kiri. Pergi ke tempat yang jauh, ke tempat yang paling tinggi.